Shalom Christlike people, sungguh senang dapat nyapa Anda kembali di minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GKI Manyar. Kami juga memberikan apresiasi bagi Anda jemaat yang sudah mempersiapkan diri hadir lebih awal sebelum kebaktian dimulai. Bersama saya, Emanuela Ginting, inilah Warta Lisan edisi 13 Oktober 2019. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan beberapa penatua pada tahun 2019, maka Majelis Jemaat mengajak seluruh anggota Sidi untuk berperan aktif dalam pencalonan penatua periode 2020-2023. Calon-calon yang berhak dipilih adalah segenap anggota Sidi GKI Manyar yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Sedangkan yang berhak memilih adalah seluruh anggota Sidi GKI Manyar. Formulir bakal calon penatua yang telah diisi dapat dimasukkan ke kota yang telah disediakan paling lambat hari Jumat 8 November 2019. Kian warta untuk minggu ini. Kiranya kita sebagai gereja terus-menerus dikoreksi oleh firman Tuhan dan diperbaharui hari demi hari. Have a blessed Sunday and together we are building Christlike people. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.